Hari yang cerah di Syarinah, kami sempat mewancar eksklusif dengan Puji Hartoyo, koordinator bidang isi siaran KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta. Cima kewancaraan berikut ini terkait peranan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI ke depan. Dengan Elhan Jakaria, pemimpin masa depan YouTube channel, dan pada kesempatan kali ini saya mendengar banyak, melihat, juga menimbang, juga memperhatikan semua tayangan televisi yang berada di Republik Indonesia. Mungkin Pajek gimana nih, ada saudara kita dari KPI? KPI DKI Jakarta ya. Kalau boleh nanya, KPI itu apa sih? KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia yang bertugas mengawasi televisi sekaligus menindak manakala televisi atau radio melakukan konten pelanggaran. Dan itulah tugas kita, melakukan penindakan dan sekaligus pencegahan. Pencegahan ini yang paling penting ya Bang ya, karena masyarakat kita supaya lebih dewasa, lebih cerdas, dan lebih aware tentang konten yang sehat seperti apa begitu. Berarti konten-konten itu bisa dong misalkan pagi tayangan edukasi, siang, bisa begitu ya? Sangat bisa, apalagi di era digital, di era terbuka saat ini, semua masyarakat ya, terutama kawalan muda, itu sangat concern terhadap media ya, terutama media yang ada di gadget, nah itulah peran kita supaya apa? Konten-konten yang hadir di sana itu konten-konten yang sehat, konten-konten yang mengedukasi masyarakat. Jadi kira-kira rencana ke depan setelah semoga Bapak terpilih menjadi KPI Nasional. Apa kira-kira visi-misi ke depan, Pak? Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi menginginkan KPI ini untuk mengakselerasi ya, melakukan percepatan di digitalisasi penyiaran. Jadi penyiaran itu beralih, bermigrasi dari penyiaran yang sekarang ini analog kepada digital. Kenapa? Karena digital itu biayanya murah dan akseptabilitasnya sangat luas. Jadi masyarakat dari Sambal sampai Merauke akan memungkinkan semua dapat akses itu. Dan biayanya sangat murah. Dan ini akhirnya apa? Akan terjadi pemerataan penyiaran sesuai dengan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi masyarakat. Kalau ini adalah penyiaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, disitulah rata keadilannya. Jadi sekali lagi, lebih memantapkan digitalisasi. Tapi kalau digitalisasi itu sampai ke tingkat desa enggak kira-kira? Sampai ke tingkat desa. Bahkan itu yang akan kita dorong adalah desa akan membangun konten-konten kreatif. Yang akan diproduksi oleh masyarakat desa untuk tampil dan akan dilihat oleh masyarakat secara nasional. Menarik itu Pak Cik. Menarik. Jadi kita mendukung sekali itu. Kita dukung. Sekali lagi kami mendukung Bapak untuk bisa maju di tingkat nasional. Dan akhirnya kami sampaikan sampai ke Pak Jokowi bahwa digitalisasi itu penting banget untuk dikembangkan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.